Sangat besar untuk lapangan kerja ini misalnya dari perkebunan-perkebunan tebu atau pangan atau juga HTI-HTI mini, hutan-hutan rakyat dan hutan sosial. Oleh karena itu tadi saya minta izin Bapak karena persnya suka nanyain dan teka-teki terus soal LHK jadi saya bilang Bapak mohon izin apakah boleh saya sebutkan gitu kepada teman-teman pers kata Pak Presiden oke buat Bu Siti khusus boleh disebutin bahwa ada kewajiban penugasan untuk melanjutkan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dalam kaitan dengan KPI juga tadi ditegaskan kepada saya bahwa iklim investasi harus dijaga. Oleh karena itu prosedur perizinan termasuk yang sudah dirintis sebetulnya oleh Pak Seskap dan Menko Equin dalam beberapa rapat terbatas kabinet yang lalu yaitu berkaitan dengan kemudahan dan omnibus law berkenaan dengan kalau yang terkait dengan saya itu ada dua sebetulnya omnibus law itu ada tiga hal pertama terkait dengan permodalan yang kedua terkait dengan lokasi dan lahan yang ketiga terkait dengan persoalan lingkungan jadi yang bagian LHK itu adalah dua bagian besar yang kementerian ini harus improve harus bantu dan harus dukung untuk investasi tanpa meninggalkan kelestarian alam secara khusus juga tadi disebutkan soal perhutanan sosial yang sebetulnya sudah berjalan tetapi dibutuhkan untuk percepatan sambil menyelesaikan beberapa eksesnya karena kan di lapangannya juga cukup berat ini tentu terkait dengan tenaga kesempatan kerja dan terkait dengan itu juga perhatian Bapak Presiden terhadap perlindungan lingkungan sungai, air, dan erosi tanah dan lain-lain maka persoalan rebuasasi dan rehabilitasi lahan kalau rebuasasi itu di utang negara sekarang istilahnya rehabilitasi lahan untuk memperbaiki atau mengurangi bencana alam dan juga untuk meningkatkan lingkungan ataupun estetika alam misalnya untuk Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan lain-lain juga untuk mengatasi kekeringan, waduk, dan lain-lain jadi itu kira-kira yang dibahas saya juga tadi melaporkan bahwa dalam kaitan dengan rencana Ibu Kota Negara ini teman-teman pers paling sering kejar saya memang ada bagian penting dari Kementerian LHK di situ karena di antara areal yang dipersiapkan itu kurang lebih 180 ribu hektare adalah areal kawasan hutan perintah Bapak Presiden kepada saya beberapa waktu yang lalu pada saat persiapan ini adalah bahwa menetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru itu harus sekaligus dalam kaitan dan simultan dengan pekerjaan memperbaiki lingkungan jadi yang aspek lingkungan dan kehutanannya di situ pasti dijaga oleh karena itu asumsi bahwa kalau membuka areal untuk Ibu Kota Negara lalu kita menghancurkan hutan itu salah karena di dalam planningnya kita justru akan memperbaiki itu dengan desain apa istilahnya bush capital Ibu Kota di areal perhutanan itu bisa ditata misalnya dengan unit-unit rumah yang jarang dengan pohonan yang banyak pohonnya dikurangi sesedikit mungkin begitu itu bisa ditata kami telah melakukan jadi di antara areal itu ada kawasan Ichi hutan manunggal dan juga ada Inhutani juga ada yang lain-lain itu sekarang satu persatu sedang kita proses adendum untuk kembali kepada hutan negara dan setelah menjadi hutan negara hutan produksi maka dia bisa dikonversi untuk dipergunakan bagi kepentingan strategis nasional jadi oleh karena itu setelah itu bisa dipakai namanya pelepasan kawasan jadi kawan-kawan secara bertahap memang baru kali ini saya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwa itu kita selesaikan mudah-mudahan pada bulan Desember area itu sudah betul-betul siap untuk dipergunakan tapi tentu berbagai hal secara bertahap kita persiapkan seperti di waktu yang lalu Pak Menteri ATR mengatakan bahwa penyiapannya bertahap karena konsepnya kita bukan merusak hutannya tapi kita menyiapkan secara bertahap ada polanya ada desainnya untuk tetap menjaga lingkungan jadi kurang lebih itu tadi yang dilaporkan kawan-kawan sebetulnya soal kebakaran hutan itu sudah terjadi sangat lama kalau kita menghadapi 2,6 juta hektare di tahun 2015 saya mesti sampai ini sejarahnya kalau kita pernah mengalami pada tahun 2016 eh 2015 dengan 2,6 juta hektare maka sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi kebakaran sampai 8 juta hektare 6 juta hektare bahkan 13 juta hektare di era Presiden Jokowi saya ingat betul pada bulan November 2014 tanggal 27 bulan November itu ke lapangan dan kita lihat apa yang terjadi di lapangan bagaimana situasinya dan arahan Bapak Presiden adalah langsung ditegaskan pertama lakukan pencegahan nah sejak itu itu 2014 masih saya berinteraksi terus dengan kepala BNPB yang lama masih Pak Samsul Muarif saya meminta tolong kepada BNPB jangan pakai konsep darurat kalau karena kalau pakai konsep darurat berarti kebakaran dulu baru diurus nah waktu itu saya minta kesepakatan dan kami pelajari undang-undangnya PP-nya dan lain-lain ternyata konsep itu dalam operasionalnya bisa termasuk siaga darurat oleh karena itu kita pakai konsep siaga darurat pencegahan yang lain adalah perintah Bapak Presiden harus patroli terus-terusan patroli terus-terusan itu artinya harus reguler juga sebab ternyata fakta di lapangannya ketika ketika ada patroli kebakaran disitu juga kadang-kadang diketemukan juga illegal logging dan lain-lain jadi patroli itu sebetulnya menjadi penting untuk hutan-hutan seluruh Indonesia tadi saya tidak sempat minta ke Pak Presiden untuk dapat heli misalnya ya pokoknya sarana untuk patroli itu jalan apa yang dilakukan pada tahun 2015 itu adalah secara besar-besaran melakukan pemadaman kebakaran dengan dukungan dari TNI dan Polri adakah bisnis yang kebakaran besar dari kebakaran 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 dia ketika kita kenakan segel lalu berproses dia kena dia kena sanksi paksaan pemerintah jadi jadi sebetulnya dengan sanksi paksaan pemerintah itu mereka harus melakukan investasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan kalau instrumen Gakum sebetulnya dalam 4 tahun setelah tahun 2015 akhir itu hasilnya cukup lumayan karena ketaatan perusahaan di dalam mengelola ataupun menjaga arealnya termasuk beberapa kilometer dari areal konsesinya itu bisa berjalan dengan baik jadi agak lumayan begitu tetapi saya kira sekarang situasinya yang terjadi di lapangan adalah kebakaran itu datang dari tentu saja ada daerah-daerah yang di areal konsesi yang merupakan areal konflik juga nah pada bagian itu pemerintah harus turun tangan ikut membereskan sebab gak mungkin kalau urusan swasta dengan masyarakat pemerintah tidak ikutan nah bagian-bagian itu kita lagi beresin kemudian ada lagi bagian-bagian dimana kalau menjelang musim hujan terutama seperti ini itu memang ada ada pembukaan lahan tanpa bakar saya kira pada bagian inilah konsep yang kita harus selesaikan target saya pertama setelah penugasan ini adalah bersama Menteri Pertanian nanti gak tau siapa mentannya tapi saya sudah bertekad itu harus dilakukan sebab dengan bersama-sama Menteri Pertanian itu kita sudah pasti bisa melakukan apa namanya memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa dia harus buka lahan dengan membakar membakar saya belum dapat informasinya besok kita dengerin aja waktu pengumuman Bapak Presiden banyak dari perusahaan-perusahaan yang membakar ini bu ternyata dimiliki oleh orang terkaya 50 terkaya menurut daftar majalah dari Indonesia Singapura Malaysia apakah akan ditekirkan suatu gebrakan untuk mengumumkan nama ini bu udah diumumin kok tapi nama-namanya seperti udah udah kalau daftarnya udah karena saya minta ke Pak Dijen Gakum itu kalau pers minta diupdate saya kira nanti saya lihat nanti saya akan tanyakan ke Pak Dijen tapi yang pasti kita sudah mempersiapkan untuk berinteraksi dengan OJK ya Otoritas Jasa Keuangan sebagai katakanlah pengendali perbankan dan lain-lain kalau lihat yang lalu ya dari dua gini-gini waktu 2015 itu 2,6 juta hektare 2018 2018 kemarin 510 ribu tahun ini memang naik kira-kira 800 ribu tapi 800 ribu itu termasuk di NTT yang memang selalu savana yang kalau kering pasti kebakar tumbuh rumput baru jadi sebetulnya memang suksesi alamiahnya begitu gitu ya jadi pada dasarnya sih langkah-langkah menurut saya langkah-langkah konseptual dan sistematis yang diarahkan Bapak Presiden setiap awal tahun kepada seluruh pelaksana itu tinggal pada bagian bagaimana kehidupan masyarakat petaninya itu diperbaiki jadi kalau itu udah jadi aja menurut saya ini akan jadi pasti diskusi-diskusi kerjasama lalu pastikan dia juga ada ada instrumen-instrumen untuk misalnya kalau untuk keperluan apa harus didahulukan yang concern kepada lingkungannya baik kawan-kawan sebetulnya secara teori kan ada tiga dunia usaha itu sikapnya terhadap lingkungan satu yang gak mau tahu sama sekali satu yang yang kedua yang sangat concern dan dia oke kadang-kadang menjadi pionir voluntary dan yang ketiga ada yang cuma modis gitu loh ya ikut-ikut tapi sebetulnya enggak jadi jadi sebetulnya sih saya kira yang paling penting itu instrumen-instrumennya kalau dari pemerintah sih udah dong udah lama nih ya saya itu di perintah Pak Pak Suriapalo lah saya tadi sebelum kemari ya nge-postnya di saya tadi nge-postnya di DPP dulu baru kemari ya udah ya makasih banyak ya terima kasih Terima kasih.